Jilacap terkini, Bupati Jilacap Haji Tato Suwarto Pamuji Jelang pensiun kemana langkah Bupati Jilacap Setelah Bupati Purna Pensiun Aklusif Program Jaga Indonesia Melaku-Melaku Membangun Desa Bupati Jilacap Haji Tato Suwarto Pamuji Saat ditemui usai silaturahmi keluarga besar Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jilacap Dan pelepasan Jamaah Haji Almabrur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jilacap Bupati Jilacap Haji Tato Suwarto Pamuji Akan memasuki masa pensiun 19 November 2022 Kemana langkah Bupati Jilacap Dan bagaimana birokrasi setelah Bupati akan pensiun Dan nantinya pensiun, eklusif jurnal media Waalaikumsalam Sehat Pak Bupati Oh sehat-sehat bahagia dan barokah ya kemarin baru ulang tahun ke-41 ya saya baru saja ulang tahun ke-41 dengan tentunya dengan istri saya PT Oha Tining sih bukan dengan yang lain ya Pak Bupati eh jelang masa akhir Pak 19 November Pak menghitung hari kalau ada lagu gimana Pak ya pertama saya saya itu ulang tahun ke-41 berarti hidup saya itu tiga perempat hidup saya dihabiskan bersama orang yang mendampingi saya yaitu mencintai didampingi oleh orang yang sama bukan orang lain nah saya selama 41 tahun ini dan seperempat seperempat ya seperempat pernikahan saya itu dihabiskan di pemerintahan yaitu bersama TTLHT DMSI artinya saya sudah dua tahun menjadi wakil Bupati dua tahun menjadi PLT Bupati satu tahun menjadi PLT Bupati dilalat ya dua tahun menjadi wakil Bupati dari 2007 sampai 2010 dan saya menjadi pelaksana tugas Bupati satu tahun terus dilantik menjadi Bupati dua tahun nah tahun 2012 saya ikut pilkada Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Kalbat dan Suracap terus saya di 2017 saya tujuannya back to nature tapi teman-teman mendemo menginginkan saya untuk maju lagi Alhamdulillah saya masih dipercaya dan nanti saya berakhir pada tanggal 19 November tahun 2022 nah pertama saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat kepada teman-teman para pejabat yang telah bahu membahu saling gandeng tangan yaitu membangun Cilacap yang Cilacap dulu dianggap tidak ada apa-apanya sekarang menjadi ada apa-apanya jadi harapan saya bangga Bangga banggaang Desa encikan ikon Pandasan sebagai pembangunan di kabupaten Cilacap melalui namanya pendidikan artinya tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah melalui leder kelas mengambil anak-anak yang tidak mampu tapi mempunyai kemampuan dari SD, SMP, disekolahkan di satu SMA, gitu. Nah, Alhamdulillah leder kelas ini telah mempersiapkan namanya next young generation, generasi anak-anak muda. Kenapa harus anak-anak muda? Karena anak-anak inilah anak-anak yang mempunyai masa depan, pendidikannya, kesehatannya, juga mempunyai inovasi, kreatif, karakter. Inilah kelak yang akan memimpin Indonesia juga jilatang. Nah, jadi bangga bangun desa itu harus dilanjutkan. Maka saya titip-titip kepada pengganti saya, siapapun kelak, saya titip bangga bangun desa. Siapa yang memimpin bangga bangun desa, kelak juga akan saya titipkan juga. Nah, inilah. Jadi, kunci dari kesuksesan untuk masa depan anak-anak hanya dua. Penting adalah knowledge, pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan. Untuk apa? Sehat tapi miskin. Tapi untuk apa? Kaya tapi sakit. Nah, dua inilah tidak bisa dibisahkan. Oke. Ya, Pak. Kurang berapa bulan lagi atau berapa hari lagi nih, Pak? Kalau menghitungnya, Pak? Lima bulan. Kita lima bulan lagi. Kita tinggal landing. Pasawat kan landing. Saya lagi cari namanya bandara mana yang akan saya landing ini. Suka dukanya gimana, Pak? Suka duka selama ini, Pak? Suka duka. Jadi, kalau suka duka, saya kan berangkat dari entertainer. Karena berangkat dari entertainer, dulu itu kalau birokrasi, birokrasi monopolitik. Tapi setelah saya menjadi eksekutif, ya birokrasinya, birokrasi entertainer governance. Nah, banyak sih teman-teman saya, waktu saya mau menjadi wakil bupati, menjadi bupati. Oh, dia yang menertawakan. Oh, eh, mau-maunya kamu jadi bupati. Kan biasa kamu di toko, dagang, bisnis, bisa mengatur orang, memalih orang, memanage dirinya sendiri. Tapi kan duk, besok kamu itu berhadapan dengan masyarakat, dengan pemerintahan, dengan aparat hukum, dengan itu. Kamu bisa dimalih oleh masyarakat, apa LSM, apa-apa. Terus kamu bisa dihujat, kamu bisa disomasi, di itu. Nah, kamu apa kuat sih? Nah, disinilah, inilah tantangan bagi saya. Jadi, saya besok akan membuktikan bahwa inilah kakekku, inilah ayahku yang berani mengambil tantangan ini. Karena apa? Saya kan dari dunia entertainer. Artinya, saya pernah menyampaikan, saya ingin membagi kekayaan saya. Untuk siapa? Untuk masyarakat dilacap. Lantas bertanya, kekayaan kamu dibagi, untuk RT aja nggak akan cukup, tok. Artinya, membagi kekayaan ini itu, yaitu apa? Yaitu, saya mengambil dengan namanya kebijakan. Nah, kebijakan inilah yang artinya dibagi, yaitu dengan bagaimana desa pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan sosial, dan budaya. Ini yang saya bagi untuk mereka. Kalau ada anggapan, Pak, kekurangan atau kelemahan bangga-bangga desa, Pak, apa anggapan itu salah atau benar atau gimana, Pak? Oh, benar. Jadi, satu kebijakan itu tidak bisa menyenangkan semua orang, tidak bisa mengayomi semua orang, tidak bisa. Nah, dengan kekurangan-kekurangan ini, ini adalah anugerah dengan kekurangan ini. Karena dengan kekurangan ini, berarti ini sebagai koreksi, saya sebagai bupati, itu kan harus itu, dikoreksi itu harus. Jadi, satu kebijakan, tidak ada yang mengoreksi itu menjadi masalah, itu menjadi bong waktu, just time of matter. Artinya, kelemahan itu bisa dibuktikan dengan tujuh kali WTP, Pak, ya? Saya tidak akan membahas WTP, karena WTP itu adalah kerja tim, teamwork yang kita bahas, bagaimana implementasi bangga-bangga desa, yaitu per dinas. Dinas-dinas ini kan mempunyai tugas pokok masing-masing. Bisa enggak sih, di dinas-dinas tersebut, kepala dinasnya, kepala OPT-nya, menjalankan tugas dengan sukses. Artinya sukses itu kan, pekerjaan selesai, tidak ada masalah, dan ada hasilnya. Yaitulah bangga-bangga desa kan sesuai. Ini di pendidikan, ini di kesehatan, ini di ekonomi, yang banyak. Ekonomi itu kan meliputi, ada PUPR, ada Pak Gimta, ada pertanian, dan lain-lain. Pak, berkaitan dengan tadi, Pak, timbok. Ada beberapa timbok yang kosong, Pak. Ada tujuh, dan mungkin nanti dua belas timbok yang penjun, dan siapa yang nantinya akan mengisi, Pak? Atau bagaimana? Jadi, untuk mengisi kepala dinas, kita selahkan kepada pansel. Kepada ketua pansel, di sini kan ada Pasegda, dan di sini ada BKD, ada para asisten, inspektor, silahkan dikodok. Maka, dengan ini dibuka seluas-luasnya, monggo siapapun. Nah, tentunya saya yang menilai, karena itu kan semua akan membantu bupati. Jadi, paling tidak orang yang mengerti bupati, ya, tahu, saya juga tahu mereka bukan memilih kucing dalam karu. Kan, kalau dekat saya tahu, oh, ini mempunyai kapabilitas, ini mempunyai kompetensi, ini hanya teori, ngomong-kong, ini hanya asal Bapak Senang. Tapi yang jelas, saya ke depan, satu contoh dinas, di dinas pendidikan lah, di sini. Ini, kamu udah ngomong tadi, yang kosong-kosong, ada korwil yang kosong, kepala sekolah yang kosong, dinas anu, jabatan yang kosong. Itu, saya sekarang pakai, pakai strategi, yaitu, saya mengambil, memanggil kepala dinas. Kepala dinasnya ini, panggil, siapa kira-kira yang bisa kerjasama dengan kamu? Saya mau pensiun, kamu silahkan yang bisa kerjasama. Saya hanya titik-titik bangga bangun desa, yaitu pilar pertama namanya pendidikan, sukses. Tapi kalau yang orang yang diambil oleh saya, kau tidak sesuai dengan keinginanmu, tidak bisa bekerja. Karena yang menilai, mempunyai kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, itu adalah kepala dinas dan jajalannya. Maka, saya silahkan, monggo, silahkan, siapa yang akan, kalau bisa sih melalui seleksi, saya sudah matur, pak kepala dinas, pak kapit, pak sekdin, silahkan melalui seleksi lah. Jadi, semua boleh daftar, semua boleh ini, nanti dinilai yang terbaik, diantara yang baik. Ya, itu kan penting itu. Karena metode ini akan dijalankan sampai nantilah, saya titik. Mungkin ada, ini pak, ada spesial khusus yang nantinya akan memimpin kapal besar, 12 kapal besar yang bangga bangun desa tadi itu, pak. Inisial-inisial apa gimana, pak? Sriwing-sriwing, pak. Tidak usah, andenya, ande-ande, mengandekan, tidak usah. Sekarang, masyarakat ini sudah cerdas. Masyarakat sudah pandai, masyarakat sudah bisa menilai. Siapa kelak yang tahu bangga bangun desa, siapa yang tahu bangga bangun desa, siapa yang senang bangga bangun desa, siapa yang mengerti bangga bangun desa, itu kan masyarakat sudah tahu. Jadi, saya kan sebelumnya saya ngomong titip bangga bangun desa, jadi nanti titip orang yang mengerti akan bangga bangun desa, tahu akan bangga bangun desa, paham akan bangga bangun desa, alahnya mau kemana, way we gonna bring bangga bangun desa. Nah, ini harus tahu. Tapi kalau tidak tahu, kalau bangga bangun desa menurutnya dengan bagus nggak sih? Bagus, pak? Bagus. Nah, itu ya harus dilanjutkan. Bagus. Jadi, saya juga setuju, bagus. Jadi, kalau bagus jangan asal-asalan lah, nggak boleh lah. Asal, maunya yang penting, besok bangga bangun desa, saya titip untuk dilanjutkan. Jadi, siapapun kelak, orang yang tahu, mengerti, paham akan bangga bangun desa. Ya, Pak. Yang terakhir, Pak. Kepada masyarakat Kabupaten Cilata, Pak. Disampaikan berkaitan dengan detik-detik akhir untuk masa jabatan, Pak Bupati, Pak. Mungkin ada hal khusus yang menjadi panditonya Bupati Cilata, Pak. Atau mandatnya Bupati Cilata kepada masyarakat Kabupaten Cilata, Pak. Silakan, Pak. Saya bisa seperti ini, ya. Saya itu mempunyai guru yang namanya Vlandokman. Vlandokman itu guru yang misterius. Kenapa guru misterius? Dia sering ngasih pertanyaan, tapi tidak pernah ngasih jawabannya. Hampir semua yang salah jawab itu Cilakar. Saya juga dulu hampir tidak lulus. Tapi begitu lulus, saya kumlot. Saya terima kasih di sini, mantan Pak Alsekda. Saya kenal sekali. Almarhum, Bapak Supriyono. Itu teman saya main waktu kecil. Musli, itu juga dulu sekda. Itu juga kebetulan besan dengan saya. Habis besan, ada Anton Santoso. Sama-sama saya kenal baik. Bagus sekali. Selain Anton Santoso, terus diganti lagi sama namanya Tarjo. Pak Tarjo olangnya luar biasa. Pekerja keras. Habis Pak Tarjo, Pak namanya Pak Farid Makhluf. Dia olang yang luar biasa. Galang olang dia tidak pernah ulang gasik, mengorbankan waktu untuk keluarga. Hanya untuk Cilakar. Dan mudah-mudahan Awaluddin inilah, ini anak muda yang mempunyai masa depan. Jadi harus belajarlah kepada senior-senior. Belajar pada waktu, belajar pada keadaan, belajar pada alam. Cilakar itu seperti apa sih? Tapi yakinlah dia paham akan bangga bangun desa dan mengerti. Karena ikut memindah di lahirnya bangga bangun desa. Oke Pak, terima kasih Pak. Jurnal Pak, eksklusif Jurnal Media. Terima kasih, selamat. Selamat dan selamat. Saya mohon maaf selama ini, kalau ada salah, keras terhadap saudara-saudara sekalian. Khususnya kepada teman-teman saya di OPD. Saya biasa kelas ini, tapi sekelasnya saya ya, jangan putus Ali Silatul Rahmi. Tetap Silatul Rahmi sampai di akhirat telah kita masuk surganya. Demikian, terima kasih. Eksklusif Jurnal Media.